Halo pemirsa Balik Kota TV, saya Yulia Dereno melaporkan langsung dari Bumi Perkembangan Universitas Andalas yang dimana telah diadakannya kegiatan Jambore Ranting Lubuk Hilangan tahun 2024. Sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Yelfri Marli, SPD, selaku sebagai Ketua Pelaksana Jambore Ranting Lubuk Hilangan tahun 2024. Selamat siang, Bu. Menurut Ibu, mengapa kegiatan ini penting untuk dilaksanakan, Bu? Karena untuk meningkatkan kreativitas anak-anak kita, anak-anak kita di zaman milenial ini lebih mementingkan gadget daripada kegiatan alam. Dengan kegiatan Pramuka ini, kita bangkitkan kembali anak-anak kita untuk berjuang demi masa depannya. Oke, Bu. Apa harapan Ibu ke depannya dengan adanya acara ini, Bu? Harapannya dengan adanya Jambore Ranting ini meningkatkan motivasi anak cinta kembali dengan Pramuka, Pramuka yang sudah istirahat kena COVID kemarin dan semoga jaya selalu Pramuka kita baik dari kewaran masing-masing dan kota Padang maju selalu. Baik, pemirsa Balai Kota TV, saya sudah bersama dengan peserta Jambore Ranting. Atas nama siapa? Atas nama Aziza. Oke, baik Aziza. Bagaimana perasaan Aziza selama mengikuti acara Jambore Ranting? Yang Aziza rasain itu menyenangkan, Kak. Bisa bikin tenda, bikin pondok, gapura, bisa dapat teman-teman dari kontingan lain. Dan mungkin ke depannya lagi ada Jambore untuk tahun ke depannya, tapi Aziza gak ikut kayaknya. Udah tahu mat, Kak. Oke, baik. Terima kasih Aziza. Sekian laporan terkait kegiatan Jambore Ranting Lumpu Kilangan tahun 2024. Saya Yulia Denretno bersama Idris Hefendi melaporkan untuk Balai Kota TV. Terima kasih.